dapet info lagi, lihat ada starshooting ternyata inget di daerah Andara ada ayam bakar yang namanya Asep ya ini di bawah jalan tol guys, liat deh ini jalan tol Andara utiknya adalah, ini kan lokasinya dekat rumahnya Raffi ya sama Nagita Slavina jadi kan mereka di belakangnya kan Sultan Andara iya nah ini kan lokasinya di daerah Andara pas gua ngobrol-ngobrol sama makanya tadi, ternyata Raffiama pernah masuk juga via Grab Food jadi kalau lagi ramen bisa berapa ikan ayam mas? bisa 800 potong pusat ya gua mau coba ayamnya dulu tanpa pake sambel ya takis takis, bos halo semua, jumpa lagi di Icap Icipang Pin brrrr wah hari ini shooting gokil ya tadi rencana bukan mau kesini ternyata gua pengen makan ke tempat Sar Padang di daerah bagusan ragunan dalam situ ya cuman udah jauh-jauh langsung aja ternyata udah habis dan tutup sekarang gua dapet info lagi liat-liat apa dan start shooting ternyata inget di daerah Andara ada ayam bakar yang namanya Asep ya ini di bawah jalan tol guys, liat ya ini di jalan tol Andara jadi ini adalah ayam bakarnya di bawah jalan tol ya jalan tol atau di bawah kolong tol gua gak tau ini namanya ayam bakar Asep apa Asep ya ya ini sih Asep bisa juga Asep oh iya iya, tapi ayam bakarnya kan ada Asep ya iya ayam dan sambalnya mantap kita cobain aja cuman klik tombol subscribe kalau yang ketinggalan kalau bapaknya lebih upload video siang bang iya ini jam siang ya berarti ya iya belum, masih pagi deh ini buka aja bewe bang jam setengah sepuluh oh setengah sepuluh sampai kita udah matang jam sepuluh ready? ready jam sepuluh jam sepuluh oh jadi dibikin matang dulu semua iya oh sampe jam? sampe jam setengah sepuluh malam oh setengah sepuluh pagi sampai setengah sepuluh malam oh ini ada daftarnya yang olah satu lagi kalau yang setengah sepuluh pahanya kalau udah ada Rp15.000 kalau pas lagi Rp20.000 ada whatsappnya 08128 PayPal 4 5675 cabangnya ada 8 ya tadi aku liatnya iya ada 8, jadi teman-teman kalau ke sini bisa cek di google map cuman ini cabang pusat pertama iya cabang pusat jadi cabang pusat ada di daerah di bawah tolandar mas ya iya mas ini berarti berapa tahun mas? puluhan lebih lagi puluh tahun, yang untuk cabang pusat nih ya iya berarti ini ayamnya ayam bakar kas mana? kurang tau ya? kurang tau ya? iya tau gitu banyak yang rekomendasi, enak soalnya katanya boleh deh mas yang makan di sini 1 siapa sedang makan? paha dong, paha 2, ngasih 1 ayam bakar nih ini sekali masak bisa berapa potong bang? oh, 26 26 26 ini berarti ayamnya ayam, bukan ayam kampung ya ayam matri ayam matri berarti? iya bumbu kecak gitu bang? oh enggak bumbu merah bumbu merah bumbu merah, ada yang bilang katanya di google pake bumbu rucak itu bener? tidak? iya, biasanya sama wah, biasanya sama ini kalo makan emang konsepnya dateng wangi, gue lah agak asep asep apa asep mas? asep bang asep bang ayam bakar asep bro tuh kalo liat tuh ayamnya tuh kayak mengkilat-mengkilat dan ini tuh tep-tep loh masih belum makan, ya tadi jalan jauh nggak nyampe-nyampe kita makan di sini, nyobain gimana rasanya semoga cocoknya lidah nih dipakannya berapa lama mas? 15 menit 15 menit oh masih pake ayam batok ya? iya 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 biasanya gue pake ayam batok lebih wangi iya mas ya? iya mas ya? iya iya aku udah nggak pake kipas rotan iya tau kan kipas rotan yang buat tukang sate yang kayak begini aku pake pake elektrik oh itu masih manual iya ini cepet nih karena mereka sekali masak 26 ayam, tapi nggak habis banyak tuh kipas, ini cepet udah, kita tunggu di meja deh, ini kita cobain nah, udah tiba pesanan gue dengan 2 porsi ayam asep bukan asep, namanya asep gue pikir ayam bakar asep kan yang di asep, namanya namanya asep ini bumbunya, gue nggak ngerti dia bumbu itu betul-betul ini luar biasa, generas ya penuh banget ya mungkin dia kayaknya feelingnya tuh bakarnya kayak ayam bakar padang jadi dipanggang dulu sampe setengah mateng abis itu baru di deeping lagi atau dicelupin lagi ke bumbunya baru dibakar lagi sampe mateng ya ya, kalian kan ya dia tuh bukan tipikal ayam bakar yang kering tapi lebih ke ayam bakar yang basah ya ya dia basah gitu jadi kalo kalian tuh dipunya ayam bakar nya tuh lebih terlihat juicy ya tadi gue mesen ayamnya 2, nasi 1 kalo mesen ayam doang, nasi sama ayam memalapkan itu sama cuma 20 ribu ya ayamnya 15, jadi 20 tambah 15, percaya aja 35 ribu nah ini juga banyak nih pilihannya ya kok ada tau TMP juga? ada tau TMP mas ya? ada tau TMP mas ya? ada tau TMP ya udah tuh oh bak, pasang ngasih box doang ya? oke siap udiknya adalah, ini kan lokasinya ada keterumahnya Raffi ya sama Nagita Slavina jadi kan mereka di belakangnya kan Sultan Andara nah ini kan lokasinya di daerah Andara pas gue ngobrol-ngobrol sama maksudnya tadi ternyata Raffi Aman pernah masuk juga via GrabFood jadi lokasinya di bawah Jalato tapi Raffi Aman pernah beli, lo bayangin tuh jadi sepertinya enak nih kita cobain aja ya daripada banyak bacot, tadi bilang bang, lo kebanyakan bacot bang oke, siap lo makan cuman lo kita makan kaya 2 juli ya amin tadi udah cuci tangan, seperti biasa kalo makan ayam bakar enaknya, makan udah pake tangan jadi siapkan tangan kalian yang penuh dengan dosa ini kita penyet eh, padahalnya nasi unik ya jadi kayak nasi-nasi wakala bento gitu ya kayak nasi Maggi gitu kita asapin dulu sambalnya kita ambil nih ayamnya nih ya tuh, wah gokil mengkilap-mengkilap gitu baharnya pas banget sumpah glossy-glow wah sakit jiwa kayaknya ayam nih lempuk banget gila ya gue mau coba ayamnya juga tanpa pake sambalnya takis udah gue duga bokil oke, kita makan pake sambal eh, sambalnya dikasihkan nasi nyilai-nyilai dulu makannya ngasih gue gini wah sambalnya paling duga ya sambalnya gue pikirnya biasa aja ini sambalnya kalo diliat ya gak begitu membahayakan cuma pas dimakan tuh awalnya manis lama-lama tuh terus naik gitu levelnya meningkat ya kita ambil ayamnya nasi kenain sama bumbu-bumbu ayam bakarnya wah bumbu ayamnya tuh jatuhnya lebih ke manis manis, sedikit pedas gurih, wangi cuman uniknya jelas sambalnya tuh bener-bener makanya awalnya pedas lama-lama tuh level pedasnya naik ya jadi manis kepedas terus wah gokilnya dan mereka masaknya masih pake aran batoknya jadi dipunya smoky-smoky airnya biasa loh ngasih gokil gokil, gokil ngasih gokil hmm cukup banget tuh nah kayaknya ayamnya diokopnya lama ya jadi bisa ampuk banget ke sambal ke nasi kita makan nasi ayam lu makan nasi sambalnya udah sekiranya ayamnya bumbunya kayak bumbu redak bener agak-agak manis pedas gurih asing gitu ya asem-asem dikit lah ini kita ambil apanya kalau di rumah kalian nanti ada acara kondangan sudah sunatan, arisan bisa pesen yang 1 ekor kalian bisa pesen 1 ekor bisa dipotongin langsung kalau nggak dipotong di rumah kalian ya mungkin 1 ekor tuh kalau dipotong bisa jadi 12 ya 12 potong harganya 60 ribu oke juga ya ayamnya saya akan mentahnya sekitar 30 ribu ini dia di bumbunya udah matang simpen 60 ribu nasi kulit sama ayamnya bos hmm 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 ayamnya juga gede-gede potongannya tuh kan wah tuh kan tuh kan tuh tuh kan tuh wah gokir mereka udah didi go food udah didi kran food juga jadi temen-temen tinggalnya jauh bisa pesen via ojek online cuma kalau mau kasih langsung bisa cek alamatnya di bagian kolom deskripsi juga gue masukin tinggal klik linknya sampai depan abangnya tinggal klik linknya sampai depan abangnya ayam baknya enak setelah tombol ue tombol ue udah enak sekarang lebih enak lagi ters takis 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 berlimpah dengan bumbu baru dia mau makan siang makin siang makin rame gue liat nih kulit kena bagian yang gosong-gosongnya sambal sambal baru yang kesini kebanyakan udah mesen dari rumah jadi ada yang mesen, udah mesen sekitar 17 box ada yang 40 box, jadi mereka dateng, bayar tinggal ambil pas baik bersih, esnya bersih walaupun tempatnya emang gak jauh tapi karena rasanya enak, menurut gue jadi gak kecewa gitu makannya ya kalo gue kesini pesannya paha 2, nasi 1 ada kerbuk juga tadi ya cuman kayak makan ayam bakar paling enak sampai kerbuk wah, nilai sebelum kelupaan buat banget pin personal dengan rasa dan harga yang dikasih ayam bakar asep, gue kasih nilain 9 dari 10 gue bingung deh, sambalnya ini dimasaknya nah ini kayak sambal tomat atau sambal terasi kayaknya sambal terasi sih cuman bingungnya awalnya manis tapi lama-lama tuh bisa pedes gitu sama 3 gg w awalnya manis, lama-lama pedes jadi cobain ada di grapefruit, ada di growfood ya udah terbukti, enak, dan juga bahkan Raffi suka cobain juga jadi udah gue bilang enak Raffi juga suka pesen sekarang gue mau makan lagi mau chill Aslan juga mau makan tadi kita update lagi pas udah selesai makan dan mau bayar oke, saya makan bos gue makan tadi Aslan juga udah makan ih parah sambilnya gak jadi ayam si cowok udah mau bayar lu kita betul makan kita mas, bayar mas berapa? makannya tuh? tadi saya ayamnya 2 dan 1 sama deskorsi ayamnya mana 35 sama 20, 55 air mineral 2 55 sama 10, 65 55 ini kalo lagi rame bisa berapa ekor ayam mas? bisa 800 potong bisa berapa ekor enak amat enak amat agak pegel ngotongin ya bakar bakarus gak pernah sepotong dari bunga sampai tetep segitu mas ini pandemi ngaruh gak mas? gak alhamdulillah ya apa meningkat? stabil aja sama aja sama aja semoga makin rame mas ya amin makin banyak yang beli cabang yang lainnya juga ada kan? banyak pak sama rasanya? sama, ayam dari sini semua oh pemiliknya sama ya oke deh semoga nanti banyak yang beli banyak yang datang juga mas saya juga pulang dulu oke, terima kasih Assalamualaikum oke guys kenyang sekarang saatnya pulang di 2 oke temen-temen komen di bawah makanan mana lagi masih gua cobain ya jangan lupa gak jadi masalah komen pasti gua baca pokoknya klik tombol like gunakan kolom komen lebih baik lagi jangan cuma buat nge-hat dan pastikan ke tombol subscribe ke tombol lonceng supaya kalian semua ketinggalan kalau kalian abis upload video bawel batu motor jangan lupa sampai ketemu di video makan selanjutnya stay positive mantap akhirnya syuting juga ada pagi gua yang tutup selamat menikmati